Intro Merasa dirugikan, Titi Sumawijaya Empel sebagai pemilik sah sertifikat gedung melaporkan kerugiannya kepada pihak berwajib bersama kuasa hukumnya Jack Rapiat. Berikut penjelasan Jack ketika ditanyakan media di depan gedung Dit Veskrim Umpol dan Metro Jaya. Hari ini kita perdana keperiksaan BAP, Ibu Titi selaku pelapor kepada saudara Ibu Darwis yang kami duga melakukan pemalsuan dan juga tindak pidana keusahaan terlaluan. Titi memberikan keterangan kepada media terkait kerugian yang didiritanya dan sudah membuat laporan polisi dengan keterangan laporan LP garis miring 2959, garis miring 5 Romawi, garis miring 2019, garis miring PMJ, garis miring Dit Veskrim Suspol Diametri Jaya. Titi menjelaskan sertifikat gedung miliknya dibalik namakan menjadi saudara Susanto. Tidak lama kemudian dari Susanto berubah lagi menjadi terduga Andre Udarwis pada awal Desember 2018. Jaya disini melakukan yang harusnya PPJB bertahap, pinjam-pinjamnya sampai 13 tahun, baru 3 minggu kita pinjam dan uang pun baru C3M yang harusnya 15M. Dia langsung, mereka langsung balik nama. Ini memang saya sudah membangkitkan. Balik nama, langsung menjadi nama Susanto. Seminggu kemudian berubah menjadi nama Andre Udarwis. Jadi, dalam sebulan itu, sudah dibalik nama dua kali. Pertama, saudara Susanto, saudara saya itu. Pertama, kemudian berubah menjadi nama saudara Andre Udarwis. Dari Jokartan, Tim Liputan Timur Lata TV. Salam Terima kasih.